Satya tidak pernah menyangka sebuah ajakan dari rekan bisnisnya telah menjadi perangkap bagi dirinya. Customer saya ini mengajak, kita pilih yang import aja lah gitu. Akhirnya kami pun sama-sama memilih yang import gitu. Rasa penasaran untuk mencoba sesuatu yang baru, membuat Satya tidak berpikir panjang. Customer saya sudah bayarin saya, biayain saya gratis free untuk sejumlah uang sebesar ini untuk main dengan perempuan itu gitu. Akhirnya mau tidak mau yaudah, saya merasakan itu dan saya mulai melakukan hubungan itu. Dari sekedar mencoba, kini Satya tidak ragu mengeluarkan jutaan rupiah demi PSK Import. Jerat perjinahan telah membutakan nuraninya. Saya sendiri secara subjektif, kalau sudah sering sama istri kan ada satu timbul kebosanan ya. Pengen coba-coba yang lain gitu, orang lain gitu kan. Makanya itu kenapa saya itu pengen coba-coba. Nah dari coba-coba itulah akhirnya saya ada suatu keterikatan di dalam diri saya. Satu minggu kemudian dari itu, saya harus ke luar negeri. Hotel di mana saya menginap, pantai empatnya itu tempat sepah juga gitu. Akhirnya saya ada suatu ketagihan. Hati kecil sang istri merasakan perubahan perilaku Satya. Sakit hati atas ketidaksetiaan suaminya. Ia pun membalas perbuatan Satya. Istri saya juga sudah mulai tidak sepenuhnya mencintai saya. Saya merasakan itu karena saya pernah menemukan juga istri saya itu dengan handphone-nya ada dengan pria lain juga gitu. Sampai akhirnya saya juga menemukan dia dengan pria yang lain pada di satu mobil gitu. Keegoisan telah melululantahkan pernikahan mereka. Saya marah. Saya marah. Juga istri tidak cerai pada saat itu. Oke lah kalau cerai oke tahun 2005 itu. Kalau gitu aku tidak cerai sama kamu. Terserah. Terserah. Menyadari kesalahannya, Satya mengupayakan rujuk dengan istri. Namun niatnya tidak didukung dengan perbuatan yang nyata. Ketika saya sudah bersatu kembali sama istri saya, setelah itu saya kembali lagi ke kesenangan yang lama. Satya tidak pernah menyangka, bisnis dan usahanya pun sedikit demi sedikit telah digerogoti oleh nafsu bejatnya. Satya seperti telah kehilangan arah, ia tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya itu lama-kelamaan pekerjaan saya, bisnis saya semakin sepi dan semakin sepi. Akhirnya saya tidak cerita, saya tidak lagi bekerja sama dengan orang India itu. Saya kembali sendiri lagi. Dan dalam kesendirian saya, bisnis saya sendiri, itu berangsur-angsur. Saya itu, penghasilan saya merosot-merosot dan merosot terus. Sampai saya harus akhirnya, dengan penghasilan saya merosot dan pengeluaran saya besar, ya kan, akhirnya saya harus mulai menjual rumah saya. Akhirnya, singkat cerita juga mobil pun dijual, gitu. Semuanya dijual. Terpikir, terlintas dalam pikiran saya, pada saat saya juga mengalami kesetresan itu, saya larinya ke tempat cepat. Nah, karena saya kerja saya di daerah-daerah kota juga di situ, daerah situ. Akhirnya, setiap kali saya lewati itu, pasti ada tempat-tempat di situ. Nah, pada saat yang lewati tempat-tempat itulah, saya diingatkan kembali beberapa tahun yang lalu, gitu. Setahun yang lalu, lah. Yang saya pikir, saya akan melepaskan stres saya, karena saya sudah bete, sudah tidak mau tahu, tidak mau ke mana, saya sudah pusing kepala, stres. Akhirnya, saya, ya sudah, satu-satunya cara ya, sudah ke situ. Saya kembali lagi ke tempat cepat itu. Habis sudah kesabaran sang istri, perceraian pun tak terelakkan. Istri saya juga enggak tahan, gitu kan. Sama-sama emosi, karena saya juga mulai menjual-jual ini, jual itu, kan. Bisa saya enggak suka seperti itu. Seperti itu, barang-barang aku, bukan barang kamu. Kenapa? Tentu masih anggap aku istri kamu, gak sih? Istri saya juga emosi, kan. Mengeluarkan kata-kata cerai lagi. Udah lah, cerai aja lah, cerai saya aja lah. Nah, saya sebagai orang laki juga tersinggung. Bukannya istri mendukung saya, tapi justru akhirnya mengeluarkan kata-kata seperti itu lagi, gitu. Sekarang kamu udah melawan sama aku. Kamu secara aneh, ya. Aku tuh benar-benar udah gak kuat sama kamu. Aku minta cerai. Oke lah, kalau kamu mau ngajak cerai, ya oke, gitu. Akhirnya saya mengikuti ajakan istri itu, cerai yaudah, ngikutin aja, gitu. Karena emosi ya pada saat itu, ya. Akhirnya saya merasakan bahwa itu, pada saat itu saya mengatakan, ya, malamnya langsung istri pergi meninggalkan saya. Dalam keadaan bangkrut, Satya akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya, yang justru menjadi puncak dari segala kebodohannya. Bisnis pun juga sudah tidak bisa diandalkan lagi. Akhirnya, saya mengambil suatu keputusan, saya akan semakin hancur kalau di Jakarta. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk meninggalkan kota Jakarta, kembali ke kota Magelang saya, kota asal saya, kota kelahiran saya. Satya tiba pada suatu peristiwa yang siap memporak-porandakan seluruh hidupnya. Rupanya kakak saya itu di situ bandar judi. Saya mulai coba-coba di situ. Saya mulai coba-coba, mulai pasang nomor ya, nomor Singapura lah, tak siapa itu ya. Akhirnya sedikit demi sedikit, saya kalah, nggak dapet nomor itu. Secara berangsa-angsa, saya nggak kerasa bahwa tabungan yang masih sisa di saya itu habis semuanya. Yaudah pada saat itu, kalau mau bunuh diri, saya pikir, ngapain juga mau bunuh diri kan? Bukan takut, tapi itu suatu keputusan yang konyol dan bodoh sekali gitu kan? Ngapain juga bunuh diri kan? Masih bisa hidup gitu kan? Dalam keputus asaan saya, kekecewaan saya, tidak tahu saya harus pergi kemana, satu-satunya secara adalah saya kembali kepada Tuhan. Dan saya merasakan bahwa tantangan itulah tantangan yang Tuhan berikan buat saya gitu loh. Untuk saya kembali kepada Tuhan. Dan pada saat itu saya mengangkat tangan dan saya merasakan, saya dilawat Tuhan luar biasa pada saat itu. Saya merasakan bahwa ada jamahan Tuhan. Saya menangis pada saat itu dan saya merasakan bahwa ini yang saya cari selama ini. bahwa ada suatu hal yang luar biasa yang saya rasakan pada saat itu. Saya merasakan bahwa saya di jamah Tuhan, saya memiliki kasih mula-mula, saya diingatkan kepada Tuhan. Walaupun dunia ini memberikan segala sesuatunya dengan kekayaan, dengan segala kenikmatan, kepuasan, tapi itu semua sifatnya sementara. Tetapi ketika saya merasakan jamahan Tuhan yang luar biasa itulah, saya merasakan sesuatu yang berbeda sekali, kenikmatan, kepuasan itu berbeda sekali yang ditawarkan oleh dunia itu. Dan saya merasakan benar-benar jamahan dan sentuhan ilahi itu, kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kasihmu itu tidak akan pernah tergantikan di dalam kehidupan saya. Saya bersyukur bahwasannya Tuhan itu baik, menerima saya apa adanya, dan Tuhan memberikan suatu kepercayaan yang lebih dari itu, saya bisa melayani Tuhan dan melayani jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya. Dia sabar dan cukup tegun, dan kelihatannya memang dasarnya dia mau pelayanan, dan dia mengatakan juga tidak mau kembali lagi ke sekuler, jadi dia mau bagus dalam pelayanan. Sesungguhnya semuanya itu dari Tuhan, buat Tuhan, dan semuanya itu segala-galanya untuk Tuhan. Bagi dia lah segala kemuliaan, sampai selama-lamanya.